Halo friend apa kabar kembali lagi di channel A1 Racing Eide Belakangan ini tengah ramai akan laga ninja 5 juta yang berbuntut perseteruan antara pihak A dan pihak bedan terkait hal ini kita rangkum dari dua sudut pandangnya Masuk ke pembahasan, hal ini disinyalir dipicu dari salah satu konten unggah hype dari Vantera Racing Ekshausi yang mungkin secara tak disengaja mengulas kembali obrolan antara Adit Koco dan Haji Dior kembali mencuat ke permuka adik Isi obrolan mereka adalah akan diadakannya laga friendly mag ninja 59 Nat, usut punya usut konten ini ramai di media sosial hingga terendus oleh pihak yang dimaksud Dia adalah hadior yang tidak lain, adalah pemilik tim idola 69 Dia kemarin diajak langsung sama bosnya, cuman ya kalau main jangan segitu, kan kemarin nantang mainnya cuma 5 juta Kay, sini jauh-jauh dari Kedire, ke Jakarta juga butuh onkos kalah-kalah menang-menang gitu Kalau sini insya Allah diusahakan, begitu statemen Adit Koco Sebenarnya bosnya orangnya enakan, timpal alvan owner Vantera Racing Ekshausi Iya mas, bosnya enakan, soat Adit Koco Iya gue ngajak friendly match sama bengkel lain, kenapa 5 juta? Karena nggak enak, kenapa begitu? Karena buat ngajak bengkel lain main susah bener Di sini kita berusaha sopan dengan angka segitu dan biar ada tontonan juga Nggak usah memutar balik fakta Karena main 5 juta, ya karena memang regulasinya gak kah Singkat cerita ada waktu di mana hadior kembali menghubungi Adit Koco Perihal kelanjutan match tersebut Garis besarnya adalah Hadior mengiakan request Adit Koco untuk trek 402 meter Dengan main di angka 200 juta Tapi dia juga repos dengan joki bebas dan pakai lampu Di sini Adit Koco tidak berkena Karena dia tahu bahwa Nantinya hadior akan mendapuk ibun sebagai eksekutor Miskomunikasi membuat kedua belah pihak memanah Dan sampai saat ini Berita ini masih menjadi pergunjingan di dunia balap lurus tanah air Nah, begitulah benang merah dan alur singkat perseteruannya Semoga kedua belah pihak Sekira mendapatkan titik terang dan akrab kembalian Oke, 3 spot Begitulah rangkuman kronologi ninja viral kali ini Semoga kedua belah pihak menemukan titik temu Sebagai netizen di MOHA Untuk tidak menjatuhkan satu sama layih Demi kemajuan balap lurus tanah air Terima kasih sudah menyempatkan waktu kalian Sampai jumpa di ulasan video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!